Dan saudara kita beralih ke Bangka Blitung akibat tingginya gelombang perairan, pendapatan nelayan turun hingga 50%. Informasinya akan disampaikan Arief Novianto. Selamat siang Arief. Terima kasih Kenan. Pemirsa tingginya gelombang perairan yang malanda beberapa wilayah di provinsi Bangka Blitung dalam beberapa minggu terakhir ini mengakibatkan nelayan sulit melaut. Kondisi ini berimbas terhadap menurunnya pendapatan nelayan hingga 50%. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Bangka Blitung, dalam beberapa hari minggu terakhir ini ketinggian gelombang di beberapa wilayah perairan di Provinsi Bangka Blitung mencapai 3 hingga 4 meter. Selain itu kencangnya hembusan angin di tengah laut, kondisi ini mengakibatkan nelayan sulit melaut. Menurut Tawil, salah seorang nelayan desa kurau Kabupaten Bangka Tengah, jika melihat kondisi cuaca seperti ini sangat menyulitkan bagi nelayan melaut untuk mencari ikan. Jika dibandingkan dengan kondisi normal, maka pendapatan para nelayan dalam beberapa minggu ini menurun drastis hingga 50%. Walau dengan kondisi demikian, nelayan desa kurau tidak memiliki pilihan lain selain tetap pergi melaut. Namun selalu waspada terhadap cuaca ekstrim di tengah laut. Jika kondisi di tengah laut terlihat sangat membahayakan, Tawil dan rekan-rekannya sesama nelayan akan cepat menepi ke pulau terdekat. Para nelayan desa kurau berharap agar cuaca ekstrim seperti ini cepat berlalu, sehingga para nelayan dapat kembali melaut seperti biasanya. Nelayan memprediksi cuaca buruk seperti ini berlangsung hingga bulan Maret atau April 2016 mendatang. Dari Bangka Tengah, Bangka Blitung, tim liputan TVRI Bangka Blitung melaporkan. Demikian informasi dari TVRI Bangka Blitung kembali ke Jakarta.